Kenalkan sekolahku, inilah SD Beskari Utami, sekolah kebanggaanku. Sebelum masuk area sekolah, kami diharuskan ikuti tangan dan disemprot disinfektan kegiatan itu dinamakan screening. Terima kasih telah menonton! Kami juga sering bermain game. Setiap tema kami selalu membuat proyek. Mau tahu seperti apa? Simak videonya nanti ya! Inilah karya seni para siswa-siswi sekolah Adi Widya bersama dengan siswa sekolah Bestari Utami yang dipamerkan dalam pameran karya seni anak beberapa waktu lalu di lapangan Kodim Garut, Jawa Barat. Karya seni yang dihasilkan oleh para siswa-siswi menggunakan bahan limbah seperti botol bekas, kardus, hingga cakram optik digital yang kemudian dibentuk menjadi hiasan menarik dan unik yang seolah ingin menyampaikan bahwa saat ini limbah semakin mengepung bumi. Tak hanya memamerkan karya seni, siswa-siswi ini juga mempresentasikan hasil karya seni mereka kepada para pengunjung yang hadir dalam pameran tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo semuanya, perkenalkan nama saya Nirwa Sita Zahwa, saya dari SD Bustadi Utami kelas 2. Hari ini saya akan mempresentasikan proyek saya ini, yaitu papan perkalian. Papan perkalian ini bisa membantu kalian menghitung perkalian dalam matematika, perkalian adalah penjumlahan berpulang. Di dalam perkalian, jika suatu bilangan dikalikan dengan 1, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Contohnya, 2 x 1 sama dengan 2. Jika suatu bilangan dikalikan dengan 0, maka hasilnya 0. Contohnya, 2 x 0 sama dengan 0. Dalam perkalian juga ada 2 sifat, yaitu ada sifat pertukaran dan juga sifat pengelompokan. Untuk sifat pertukaran itu seperti angkanya kita balikan. Contohnya, 2 x 10, 20. Kalau dibalikan menjadi 10 x 2, yaitu 20. Untuk yang pengelompokan, angku mempunyai gambarnya. Yaitu ini. Jadi, kita bisa mengelompokkan dari depan, kita bisa mengelompokkan depan dan juga belakang. Kalau yang di depan, kita tulis 2 x 4, lalu dikalikan 3. Kalau di belakangnya, kita tulis 4 dan juga 3, lalu di sininya kali 2. Ini tuh, ini tuh nggak beda loh. Hasilnya, hasilnya itu sama, yaitu 24. Nah, alasanku membuat proyek papan perkalian ini adalah karena di tema ini atau minggu ini aku sedang belajar perkalian dalam matematika. Karena papan perkalian ini bisa membantuku menghitung perkalian dengan cara mudah, menyenangkan, tidak membosankan. Dan juga kitanya tidak marah-marah saat menghitung karena ini tuh sangat seru. Nah, sekarang kita pindah ke alat dan bahan. Mungkin alat dan bahannya ada di rumah kalian. Alat dan bahan yang kupakai di proyekku ini adalah ada gelas plastik, sterofoam, stick eskri, ada lem biasa dan juga lem lem tembak. Lalu ada kertas krep besar dan juga ada kertas krep kecil. Ada kertas lipat, ada gunting, pensil, penggaris, sepidol. Terus ada besi kecil elastis, ada jarum dan juga benang. Ada pembolong kertas dan karton, nih. Selesai. Sekarang kita ke langkah pembuatan dan cara membuatnya. Pertama-tama aku membuat pola persedi panjang pada kertas krep besar lalu mengguntingnya. Kemudian aku menempelkan kertas krep persegi panjangnya pada gelas plastik menggunakan lem. Aku juga menempelkan kertas krep kecil di sisi atas dan bawah gelas supaya cantik. Dan jadi lah seperti ini. Setelah semua gelas plastiknya ditempeli kertas krep, aku menempel dan menasanya. Dan di sterofo menggunakan lem tembak. Kedua, aku membuat angka-angka dari 0 sampai 10. Ada juga angka 100. Aku menempelnya di karton dan mengguntingnya sehingga berbentuk kotak kecil. Setelah tergunting semua, aku memborongi karton-karton. Aku juga membuat simbol kali dan sama dengan. Ketiga, aku melakukan besi kecil elastis dan membalutnya dengan kertas krep. Setelah selesai, aku menempelkan besi kecil di sterofoam dan memasukkan angka-angka. Aku menempel simbol kali dan sama dengan di sterofoam. Nah, seperti ini hasilnya. Keempat, aku membuat huruf yang membentuk kata papan perkalian di kertas lipat. Yang aku lipat persegi empat, lalu aku gunting. Lalu, aku tata di sterofoam. Yang terakhir, aku membuat hiasan untuk mempercantik proyekku. Aku membuat kertas krep kerutan. Menggunakan jarum dan benang. Di sini, aku dibimbing ibu untuk membalutnya, membuatnya. Lalu, aku tempelkan di sterofoam. Aku juga membuat hiasan dari kertas lipat. Yang dibentuk seperti kipas berjumlah 8 buah. Lalu, disatukan membentuk lingkaran. Dan aku tempelkan di sterofoam. Selesai dan jadilah proyekku tentang papan perkalian. Nah, cara penggunaannya itu gampang sekali. Contohnya, ada yang merayakan 2x2. Sekarang kita upload 0 dan 1. Sekarang, disininya juga 2. Sekarang, kita taruh stick es krimnya 2 di sini dan juga 2 di sini. Di sini, kita taruh stick es krimnya. Ada berapa? Ada 1. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, berarti hasilnya 4. Lalu, disininya kita puluh. Disininya, kita ambil kita. Lihat, kita harus membuka. Lalu, kita penjahat ke angka 4. Kita buka. Jadi, 2x2 sama dengan 4. Gampang kan cara penggunaannya? Nah, itu dia tentang saya mempersentasikan papan perkalian. Sekian. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Semoga papan perkalian ini bisa bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin kita mulai saja ya. Untuk MC-nya ada Ananda Mira dan juga Ananda Akila. Kami persilahkan. Makan itik bersama Tortilla. Perkenalkan, saya si cantik Akila. Makan kubis di negeri ya. Perkenalkan, saya si cantik Mira. Eh, si manis Mira. Selamat pagi. Kami ucapkan kepada Mem Tantis, laku pendiri sekolah. Mem Antas, laku kepala sekolah SD. Para guru, ibu dan bapak orang tua murid, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji dan syukur. Marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas izinnya kita bisa berkumpul hari ini dalam acara It's Me Part 2. Saya akan menyebutkan susunan acara yang akan kita laksanakan. Yaitu pembukaan, doa, krisis, sambutan dari kepala sekolah, presentasi proyek, tanya jawab, dan penutup. Baik, untuk mengefektifkan acara ini, kita awali acara ini dengan pembacaan doa. Untuk doa muslim akan disampaikan oleh Kak Aruna. Dan doa Kristen atau Katolik akan disampaikan oleh Kak Renata. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma wa zubni fahman. Ya Allah tambahkanlah kepadaku ilmu. Dan berikanlah kepadaku pemahaman. Semoga acara izni hari ini berjalan lancar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kami yang disurga, terima kasih saat ini kami bisa berkumpul di acara izni. Tuhanlah yang memimpin acara ini agar berjalan dengan lancar. Terima kasih karena kami masih dihindarkan dari virus corona. Sembuhkanlah teman-teman kami yang sedang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada Aruna dan Renata. Acara selanjutnya adalah choices yang akan dibacakan oleh Kevin dan Amy. Untuk para hadirin mohon kepalkan tangan kanan dan simpan di dada sebelah kiri. Selamat menikmati. Pilihan dalam hidupku. Kendalikan emosiku. Kendalikan emosiku. Rendahkan hatiku. Adari keputusanku. Beri solusi. Peduli sesamaku. Tentaskan tugasku. Heningkan dan cari kebenaran. Terima kasih kepada Kak Kevin dan Amy. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah SD kepada Mam Anita. Kami persilahkan. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Baik. 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 Asyiklah. Ya. Senang sekali Mem bisa ketemu anak-anak hebat kelas 2 dan kelas 3 ya. Terima kasih untuk Akilah dan Nira. Sama-sama Mem bisa ketemu anak-anak hebat kelas 2 dan kelas 3. serta tamu-tamu lainnya ya. Di sini saya sudah lihat ada Mamah Nares, Mamah Mukhova, dan Mamah Arsi. Ya. Juga ada Bu Nuri. Selamat datang di acara presentasi proyek kelas 2 dan kelas 3 SD Bestari Utami. It's Me Part 2. Kenapa part 2? Karena part 1-nya kemarin sudah ya. Minggu lalu kami mengadakan part 1 untuk kelas 1 dan kelas 6. Nah, minggu depan kami akan mengadakan part 3. Itu untuk kelas 5 dan kelas 4. Ya. Nah, dari awal Mem sudah excited sekali nih. Waduh, senang banget ya. Lihat anak-anak hebat kelas 2 dan kelas 3. Kecil-kecil sudah berani. Kecil-kecil sudah hebat tampil di depan umum. Nah, meskipun lewat digital ya. Terima kasih. Terima kasih sekali ya. Mari kita bertepuk tangan dulu semuanya untuk anak kelas 2 dan kelas 3. Terima kasih juga untuk orang-orang tua murid yang luar biasa. Kelas 2 dan kelas 3. Bapak Ibu hebat. Makanya anak-anaknya juga hebat. Terima kasih untuk semua support, bantuan, dukungan, dan semua yang sudah Bapak Ibu lakukan. Selama di rumah maupun di sekolah. Terima kasih. Tadi, apa sih itu PBL? PBL itu adalah Project Based Learning. Nah, mungkin untuk Bapak Ibu yang belum kenal dengan istilah ini. Nah, ini adalah siklus pembelajaran yang kami, Bestari Utami, sudah terapkan sejak pendirian sekolah tahun 2009. Ini satu siklus pembelajaran yang terdiri dari exploring. Exploring di mana anak-anak mengeksplore berbagai mata pelajaran di dalam satu payung tema selama kurang lebih satu bulan. Lalu dilanjutkan dengan planning project. Mereka merencanakan sebuah project. Kemudian, mereka mengerjakan project tersebut. Doing, sesudah itu mereka akan communicating. Ini adalah proses communicating-nya ya. Presentasi, atau misalnya mereka mengadakan pameran. Dan terakhir adalah reflecting. Mereka merefleksikan apa yang sudah mereka lakukan, belum mereka lakukan. Kekurangan, kelebihan ketika pembuatan project tersebut. Nah, project tersebut diusahakan, diambil dari bahan-bahan bekas. Ya, kenapa ini adalah komitmen kami juga terhadap bumi. Apalagi dengan kondisi bumi yang sekarangnya, Bapak-Ibu ya kita tahu sendiri dengan pemanasan global dan sebagainya. Nah, tapi project tersebut syaratnya adalah bernilai jual, harus kreatif, kompasif, dan bermanfaat untuk semua. Nah, ya, oke, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti Bapak-Ibu lihat sendiri bagaimana anak-anak tunjuk gigi dengan project-project mereka. Dan Bapak-Ibu semua anak di sini juga boleh untuk bertanya. Bagaimana cara membuatnya, atau misalnya apa kesulitan yang dihadapi ketika membuat, dan sebagainya. Boleh ditanyakan kepada teman-teman ataupun kakak-kakak ini. Oke, ya. Begitu saja, dan tidak akan perpanjang lebar. Terima kasih banyak sudah hadir di acara ini. Dan mari kita mulai. Kita saksikan presentasi project anak-anak hebat kelas 2 dan kelas 3. Terima kasih, Mem Anita yang sudah memberikan sambutannya. Selanjutnya, acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu presentasi project dan situs belajar siswa bestari utami. Selamat menyaksikan. Hai, nama saya Sachi. Saya akan menjelaskan proses pembelajaran di sekolah kita, yaitu PBL atau project best learning. Best learning adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Ada 5 tahapan loh di dalam PBL itu. Nah, jadi di sekolah saya ada 5 tahapan. Pembelajaran, yaitu exploring, doing, planning, communicating, dan reflecting. Yang pertama, yaitu exploring. Exploring yaitu kita mencari tahu informasi lewat media sosial atau orang lain. Setelah exploring, ada planning. Planning yaitu merencanakan pembuatan suatu proyek dari materi yang dipelajari berdasarkan exploring. Lanjut ke doing. Doing yaitu melakukan atau mengerjakan proyek berdasarkan yang sudah direncanakan. Setelah doing, ada communicating. Communicating yaitu menyampaikan teman atau orang tua. Proyek yang sudah jadi meminta masukan atau penilaian. Yang terakhir, ada reflecting. Reflecting yaitu merenungkan hasil dari kegiatan. Belajar, mengajar selama tema itu. Apakah aku berhasil atau masih ada yang harus diperbaiki ke depannya. Selamat menikmati. 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 turn from the animals cage walking path parking lot and so on for the next step I start to decorate the mock-up held by my mom such as putting up the fence from use ice cream sticks cutting flannel making the trees sticking beads and so on I like this step so much because it's a fun and encourage my creativity the mock-up it's called mini zoo so how it works you can see here when I move the magnet from the bottom side the animals here will move following the magnets movement we can play together that's all and let's play thank you bye assalamualaikum hello my name is Fahima, my degree of Basari Utani School today I would like to tell you about my project a 3d map of Indonesian flora fauna I'll see you next time I'll see you next time here is midi map of Indonesian flora fauna here is midi map of Indonesian flora fauna here are five big islands of Indonesia this Sumatra, Java, Radimantan, Sulawesi, and Papua where live? rare and protected flora fauna are you and some of those are the flowers a little card heresia bongan bangkai arangutan and belonias the and Jabah live rhino ongha jawa macan tute hit fox dong jiling elung jawa pekodang and the elung bondol Bali Leaf Jalak Bali And Pumelo Komodo Islands Leaf Komodo Kalimantan Ea Tafesia Orangutan Kepodang Kewelkantan Lake Orchid Elangbondol And In Sulawesi There are Yaki Tersius Maleo Tapir Anoa And Babi Rusa In Papua There are Kendrawasi Kasuara Lake Perrot Lake Orchid And Rangkong Lake In Maluku Protect Our Forest Because It is Habitat Of Several Animals And Plants As Well as Source Of Water Oxygen And Hanner Neat Oke Thanks For Watching Bye Bye Apa kabar Saya Hanna Hari ini Saya akan Mempresentasikan Tentang projek Yang saya buat Yaitu Screenbook Tentang Loma Yuk kita Lihat Norma Dibu Adalah Aturan Yang Beraku Dan Juga Meninggupkan Masyarakat Oh iya Namun juga Berisi Penintah Dan Warangan Loh Ada yang Tertulis Ada juga Yang tertulis Dan Tidak tertulis Nah Ayo kita Lihat Macam-macam Norma Yuk Yang pertama Norma Agama Norma Agama Adalah Aturan Yang berasal Dari Agama Jika Dilaksanakan Akan Mendapat Pahala Dan Juga Kalau tidak Dilaksanakan Kita Akan Mendapat Dosa Contohnya Itu Adalah Kita Harus Maksanakan Ibadah Juga Tidak Boleh Berbuat Jahat Dan Tidak Boleh Menganggu Orang Yang Sedang Beribadah Yang Selanjutnya Adalah Norma Hukum Yuk Kita Lihat Ini Bisa Dibuka Nah Norma Hukum Adalah Aturan Yang Dibuat Oleh Pemerintah Dan Berlaku Untuk Semua Masyarakat Yang Ada Di Indonesia Nah Contohnya Itu Harus Menggunakan Helm Ketika Bersendara Ya Sama Kalian Tidak Boleh Mencuri Jika Tidak Dilaksanakan Akan Mendapat Sangsi Atau Hukuman Tidak 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 Yaitu Norma Kesopanan Terima kasih Be Norma Kesopanan Adalah Aturan Norma Kesopanan Adalah Norma Yang Berasal Dari Abad Istiata Dari Suatu Daerah Contoh Contoh Di daerah Sunda Saat Mau lewat Kami Biasanya Bilang Puntan Nah Kami Selalu Bilang Puntan Atau Biasanya Sekarang Yaitu Norma Kesusilaan Jadi Kita Lihat Norma Kesusilaan Itu Adalah Aturan Yang Berasal Dari Hati Nurani Kita Dengan Hati Nurani Kita Bisa Membedakan Perbuatan Mana Perbuatan Yang Salah Atau Yang Benar Contohnya Kita Harus Menghormati Orang Lain Dan Ini Adalah Norma Yang Baru New Normal New Normal Itu Adalah Aturan Yang Berlaku Di Saat Pandemi COVID-19 Yang Kepala Menggunakan Masker Yang Kedua Menjaga Jarang Yang Ketiga Mencuci Vaksin Bangah Dan yang Paling Akhir Dan yang Paling Penting Yaitu Divaksin Teman-teman Sudah Divaksin Belum Saya Sudah Terima Kasih Sudah Menonton Video Saya Terima Kasih Dadah Halo Nama Saya Renata Dari Kelas 3 SD Besari Utami Tujuan Ini Saya Akan Mempresentasikan Projek Saya Yang Berjud Miniatur Bangun Taman Tujuan Saya Membuat Projek Ini Untuk Memberitahu Perubahan Energi Tujuan Tujuan Lalu Menjadi Cahaya Projek Ini Berhubungan Dengan Mata Pelajaran Tifa Selain Memberitahu Perubahan Energi Projek Ini Juga Bermanfaat Untuk Siasat Rumah Bahan-Bahan Yang Saya Gunakan Adalah Handuk Bekas Kardus Bekas Kertas Warna Sepidol Pewarna Makanan Cerayon Batu-batu Sedangkan Alat-alat Yang Saya Gunakan Adalah Gunting Kater Penggaris Lampu Dudukan Lampu Baterai Dan Kabel Cara Membuatnya Adalah Saya Membuat Alas Saman Melapisi Kardus Dengan Handuk Bekas Sebagai Rumput Saya Mewarnainya Dengan Perwarna Dan Saya Membuat Tifa ini Dari Kardus Duga Saya Membuat Bantal-bantal Dari Kertas Warna Dan Pisu Saya Juga Membuat Kolam Ikan Dari Kertas Warna Obat Panadol Dan Batu-batu Saya Juga Membuat Rangkaian Lektrik Ditaruh Di Bawah Kursi Dan Lampunya Ditaruh Di Tengah-tengah Tanaman Caraku Membuat Rangkaian Lektrik Pertama Bunting Dan Buka Pembungkus Kabel Gunakan Kabel Untuk Menghubungkan Sumber Energi Dari Baterai Agar Listrik Mengalir Sehingga Dapat Menyalakan Lampu Sekian Presentasi Saya Semoga Menginspirasi Teman-teman Untuk Semangat Membuat Projek Sekian Terima Terima Bapak Bapak Ibu Presentasi Projeknya Menarik Bukan Tentu Menarik Nah Sekarang Apabila Bapak Dan Ibu Memiliki Pertanyaan Kami Persilahkan Ada yang Mau ditanyakan Oke Mem Tanti Mau Tanya Can I Oke Ya Silahkan Mem Tanti I Have Questions Especially For those Who Can Speak English I Believe Okay Yeah Okay Let me Ask The first Questions To Ronan Okay Ronan I See You Make An Air Cooler Right Yes Ma'am Okay How many Days You spend To make These Things Maybe Five Five Days Do You Do you Plan It Before Or did You plan It Before Or you Just Make It Tadi Yang Anak Yes Mungkin Lima Hari Yes Yes I Plan It Before Okay So The next Question I Will How Many Days You Plant These Things I Mean Before You Start Doing It How Many Days One Day One Day Planning Okay One Day Planning Okay My The next Question Is For Bima Can I Ask Questions For Bima Beforehand Ronan Says That You Plan Before The Doing Yes Yes Okay So When You Plan It And Can I Ask You Questions What Is Inside The Planning What Do You Plan So You Can Make A Very Nice Mini Zoo What Did You Plan Inside Did You Plan The Time Probably Yes Okay In What Kind Of Timing You Make I Make Notes Sorry I Make Notes Okay In The Notes What Did You Write To Plan Something That Can Make Before It Is Just A Theory But You Make It Come Through So What Did You Plan For The Time How You Plan It Prepare The Animals All Right Did You Plan Something Like A Calendar Of Work Yes Ah Okay So Nice Okay For Ronan And You Bima Let Me Ask You Question Ronan What Did You Learn That You Make This Kind Of Air Cooler Ronan What Are You Learning I Am Learning About Energy You Are Learning About Energy What Do You Know About Energy From Battery To To Electricity Ah And How About You Bima What You Learn I Learning I Learning About Animal Animal Okay What Do You Know About Animals There Is There For The Sorry You Learn About Their Habitats Probably I Learn About The Time Of Animals I Learn About The Food I Learn About The So What How They Are Introduction Reproduction Reproduction Okay Thank You So Much Now The Girls Can I Ask Question Girls Okay Hima And Who Else And Those Who As Well Aruma And Who Else Beforehand Satu Lagi Tadi Satu Lagi Sorry Mem Tanti Borong Questions Supaya Semuanya Dapet I Really Respect Renata And Renata I Could See That Okay Nah Sekarang Mungkin Nanyanya Hima Pisan In English So I'll Ask In English Okay Hima Tell me How Your Mommy I know Your Mommy In person Showed In the Status That She's So Proud Proud of You Because You Made It Almost Your Own Yes You Made It Independently Or Did Your Mommy Help You So Much Okay Okay Did You Really Do It It's Okay Tell Me Tell Me Did You Really Do Yes Wow What What Did You Do Your Own Because It's So Amazing To See Which Parts Your Mom Help You And Which Parts You Did Your Own My Mom Helped Me To Catch The Island The What The Island Yeah It's Difficult Parts Okay But The Others You Do Your Own Yes Everything The Idea Is Your Own As Well Okay Very Good Excellent Okay So The Adults Do Not Help You That Much Or Do Adults Help You That Much Or Just A Little Only That Just Little Oh My God Amazing Okay Thank You So Aroma Aroma Bikin Pop Up Aroma You May Pop Up Renata Bikin Bangkut Taman Betul Aroma Tadi Menarik Sekali Dibilang Apa Katanya Kalau Nggak Ikut Norma Agama Nanti Dosa Loh Nggak Mau Aku Berdosa Aku Pengen Hidup Betul Terima Kasih Ini Diingetin Ya Aruna Emang Norma Agama Apa Aja Si Aruna Menurut Aruna Yang Paling Penting Gitu Apa Sih Norma Agama Yang Disebut Disitu Harus Melaksanakan Ibadah Mem Oh Gitu Ya Melaksanakan Ibadah Dan Mengasihi Orang Lain Ya Betul Aruna Ya Hebat Betul Ya Kalau Nggak Dosa Loh Ya Tuh Aruna Langsung Bilang Dosa Ini Baik Terima Kasih Haruna Renata Renata Boleh Mentan Tanya Renata Dimana Renata Oke Renata Waktu Bikin Gimana Rasanya How do you feel When you make it Senang Senang Kan susah Itu Bisa 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 Pengertian Pengertiannya Renata Tentang Energi Apa Yang Aku Buat Itu Rangkaian Listrik Nggak Takut Kesetrum Enggak Karena Buatnya Kecil Oh 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 Itu Oke Itu Pengertian Tentang Energi Yang Paling Diingat Oleh Kamu Apa Sesuatu Untuk Melakukan Yang Aku tahu Itu Perubahan Energi Energi Kimia Menjadi Energi Listrik Dan Menjadi Energi Cahaya Kimia Apa Situ Oke Thank you so Much Kayaknya Lima Udah Mentan Ditanyain Bi Yang Terakhir Yang Belom Mentanya Bi Can I Ask you Questions Yes Oke You You Talk About The Different Kinds Of Animals The Wild And The Wild Versus The Pet Animals Yes Yes Oke Did you Enjoy The Process When You Making The Project Of Course I Enjoy Really What Makes You Enjoy It Because I So Excited To Make Exciting To Make It Alright So Which Part Is The Most Exciting Hmm When I Stick The Animals Really That's The Most Exciting And You Can Make The Little Juice Yeah Both Of Them Yeah Okay So That's So Impressive Your All Of Your Project Thanks Thank you I cannot imagine Mem Tanti Gak Bisa Mem Bayangkan Kecil Kecil Kayak Gini Udah Bisa Bikin Gini Berarti Nanti Kalo Kuliah Udah Bisa Bikin Apa Ya Wow Wow Even Probably You Can Go To Moon Kulia Gini Ya Oke Thank you Mungkin Saya Bertanya Ngeborong Ibu Bapak Bapak Silahkan Bapak Bapak Langsung Mangga Saya kembalikan Ke Siapa Alika Alika I have Finished My Questions Silahkan Silahkan Akhila Para Hadirin Rangkaian Acara It's Mover Tuh Selesai Dilaksanakan Semoga Hadirin Sekalian Terhibur Dan Apa Yang Kami Sampaikan Dapat Bermanfaat Oke Sebentar Nih Alika Mungkin Mem Tadi Mau Ngajak Nanya Nanya Dulu Orang Tua Yang Baru Mungkin Ya Ataupun Orang Tua Yang Bersama Dengan Kita Mungkin Ada Orang Tua Baru Disini Mungkin Bu Anita Yang Bisa Jadi Korban Untuk Kita Ada Mem Sebentar Mem Saya Mau Memberikan Apresiasi Untuk Para Guru Luar Biasa Tidak Hanya Guru Kelas Dua Dan Kelas Tiga Tapi Pembelajaran Projek Ini Merupakan Pembelajaran Yang Kontinu Sejak Kelas Satu Jadi Saya Mau Memberikan Tepuk Tangan Mari Kita Memberikan Tepuk Tangan Untuk Guru Hebat Dengan Kerja Kerasnya Dengan Semangatnya Dengan Supportnya Luar Biasa Terima Kasih Anak Anak Dan Orang Tua Juga Tidak Bisa Seperti Ini Kalau Tanpa Tadi Seperti Saya Katakan Selamat Datang Kepada Mamah Nares Mukafa Arsi Juga Aira Dan Bu Nuri Disini Juga Ada Mamah Zilan Mamah Zilan Mamah Ganes Mamah Abiu Terima Kasih Sudah Bergabung Dalam Zoom Pagi Ini Nah Mungkin Kami Mau Sedikit Bertanya Bagaimana Kesan Ibu Ibu Ataupun Anak Anak Disini Dengan Acara Ini Silahkan Mungkin Boleh Cerita Sedikit Ganes Boleh Silahkan Mamah Ganes Seru Iya Seru Serunya Bagaimana Bu Happy 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 Oh Iya Happy Ya Ganes Ya Oke Nah Ini Nanti Anak Anak Ganes Apa Yang Ganes Paling Suka Apa Yang Ganes Paling Suka Dari Tadi Di sekolah Saya Diorama Oh Diorama Diorama Oke What Diorama The Ocean The Ocean Oh Oke Habitat 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 Ya The Animal Habitat Oke Ya The Animal Oke The Mini Zoo Oke Great Thank You Oke What About Others Ada yang Lain Silahkan Ada yang Mau Menyampaikan Pesan Atau Kesan Atau Komentar Silahkan Yang Lainnya Atau Mau Bertanya Silahkan Bu Anita Mungkin Harus Diterangkan Bahwa Proyek Ini Hak Anak Jadi Semua Hasil Anak Banyak Sekali Yang Bagus Bagus Dari Hasil Hari Anak Anak Biasanya Dalam Kondisi PTM Normal Itu Semua Anak Bergilir Mempresentasikan Jadi Tidak Bisa Kalau Semua Anak Dalam Satu Minggu Presentasi Habis Waktunya Tapi Biasanya Guru Kami Membagi Secara Adil Tema Satu Lima Anak Sudah Seperti Saat Ini Misalnya Enam Anak Maju Minggu Berarti Tema Depannya Enam Anak Yang Lain Seperti Itu Bergilir Karena Itu Satu Kedua Dalam Kita Diterangkan Juga Anak Anak Komunikasi Dalam Bentuk PBL Seperti Hari Ini Bukan Hanya Dilawan Di Sekolah Kadang Kami Seringnya Dulu Alun Alun Atau Kemana Lagi Ibu Guru Mungkin Ingat Kita Ke Instansi Pemerintah Ke Beberapa Instansi Pemerintah Yang Terkait Dengan Tema Terkadang Kami Menantang Diri Kita Sendiri Sebagai Guru Kira-kira Anak Kita Mampu Tidak Untuk Mempresentasikannya Ke Pemangku Kepentingan Atau Ke SMP SMP Yang Seolah-olah Ya Kayak Mengkritik Dengan Halus Ini Gue Anak SD Bisa Masa Kamu Enggak Tapi Dengan Cara Yang Halus Tentu Saja Dengan Cara Yang Lebih Menyenangkan Selain Itu Juga Kami Seperti Konsep Sekolah Kami Yang Dulu Mas Sistemnya Paik Kalau Sekarang Bukan Tapi Kepada Aplikasi Menerapkan Ilmu Yang Sudah Kita Berikan Di Kelas Jadi Anak Anak Itu Tetap Senang Tetap Gembira Tetap Bahagia Presentasi Sambil Bermain Serasa Bahwa Mereka Menyapa Orang-orang Yang Ada Di Luar Sana Dengan Bangga Memperkenalkan Ini loh Karya aku Begitu Mem Terima kasih Ibu Halida Dan Memang Seperti Dilihat Oleh Para Orang Tua Semua Bahwa Semua Itu Pilihan Pada Anak Jadi Bukannya Guru Yang Menetapkan Eh Kamu Harus Bikin Miniju Kamu Harus Bikin Tentang Energi Enggak Tapi Bagaimana Ketertarikan Setiap Anak Jadi Dipersilahkan Jadi Silahkan Kamu Mungkin Lebih Tertariknya Pada Seni Yang Seninya Yang Diambil Anda Lebih Tertariknya Kepada Sains Mangga Sains Yang Diambil Nah Jadi Seperti Itu Dan Itu Ada Beberapa Juga Kemungkinan Kolaborasi Dari Beberapa Pengetahuan Misalnya Sains Bisa Disatukan Dengan Social Sains Itu Kadang Bisa Betul Ya Bu Hal Kita Mengalami Beberapa Hal Betul Mem Ya Dan Mem Masih ingat Tentang Ini Ketika Anak Memang Sudah Sudah Berkurang Bantuannya Dari Orang Tua Kemandirian Mereka Sudah Muncul Ada Pertanyaan Di Planning Itu Yang Sebagai Guru Apa Yang Bisa Kami Bantu Bagian Mana Yang Bisa Kami Bantu Itu Sudah Direncanakan Sudah Dibicarakan Di Planning Jadi Planning Itu Tidak Semata-mata Hanya Merencana Apa Yang Mau Dibikin Tidak Tetapi Belajar Untuk Memprediksi Kira-kira Kesulitan-kesulitan Di depan Yang akan Dihadapi Apa Jadi Bisa Kolaborasi Sama Gurunya Untuk Menghadapi Masalah Betul Betul Mungkin Sekali Ngobrol Dengan Bu Ha Bu Popi Bu Anita Semua Para Guru Dengkot Guru Kami Supaya Para Orang Tua Terbayang Betul Sekali Planning Itu Anak-anak Menuliskan Perencanaan Dan Perencanaan Itu Dituliskan Secara Detil Sampai Gambaran Kerja Betul Ya Para Guru Disitu Jadi Tidak Bisa Anak-anak Pengen Bikin Misalnya Kayak Tadi Aircooler Pengennya Doang Tidak Boleh Tapi Harus Bikin Oke Pengen Tapi Kalau Pengen Mewujudkannya Gimana Anak Itu Ditantang Untuk Berpikir Sekarang Dari Sisi Waktu Mungkin Tidak Dari Sisi Bahan Ada Tidak Dari Sisi Biaya Jadi Itu Anak-anak PBL PBL Ini Kami Sudah Memulai Dari Sejak Pendirian Sekolah Jadi Memang Sudah Dentengkotnya Bukan Kalau Di Garut Mungkin We are The First Sebenarnya Di Kurikulum Apa Sekarang Prototype Dari Pak Nadiem Itu Sekarang Mulai Dimunculkan Sebenarnya Di Bestari Ini Sudah Dari Awal Jadi Disini Mungkin Orang tua Perannya Sangat Besar Betul Di awal-awal Kayak Kelas Satu Banyak Sekali Peran Orang tua Disini Tapi Semakin Anak Ke Kelas 6 Itu Kayak Saya Ya Anak Saya Udah kelas 6 Itu Saya Bantuin Paling Terakhir Waktu Saat Agak Berbahaya Ayahnya Yang Membantu Itu Sedikit Sekali Paling Cuma 2% Dari Keseluruhan Si Hasil Anda Bisa Bayangkan Betapa Anak Sudah Biasa Menggerakkan Pangan Menggerakkan Ide Sehingga Nanti Biasa Banget Ngerencanain Nggak Takut Dengan Suruh Presentasi Kita Pak Dulu Kita Presentasi Dengan Dek Sekarang Anak Presentasi Sesuatu Yang Normal Mungkin Seperti Itu Baik Waktu Dan Tempat Saya Persilahkan Kembalikan Bentar Mem Ada Pertanyaan Satu Lagi Dari Saya Untuk Mem Jadi Nanya Saya Silahkan Ya Nggak Apa Jadi Sumber Informasi Juga Apa Manfaatnya Untuk Kelak Dewasa Ketika Mereka Membuat Projek Itu Baik Projek Kecil Kebayang Anak Kecil Kayak Tadi Sudah Bisa Bikin Sesuatu Dari Teori Menjadi Sebuah Produk Nyata Bukankah Itu Kehidupan Istilahnya Dari Kita Udah Dewasa Tahu Kita Banyak Ideas Atau Mungkin Malah Maaf Saya Melihat Sistem Pendidikan Di Indonesia Banyak Sekali Mematikan Ide Itu Yang Jadi Masalah Karena Tidak Boroh Boroh Mengungkap Ide Istilahnya Itu Menyedihkan Menurut Saya Pendidikan Kita Makanya Waktu Mendidikan Sekolah Ini Kami Tim Guru Dan Saya Itu Sangat Berpikir Gimana Caranya Supaya Anak Anak Itu Terbiasa Berani Mengungkapkan Ide Kemudian Berani Berani Ngungkap Ide Bukan Hanya Cuma Ide Doang Omong Doang Tapi Dari Si Omongan Kepengen Itu Gimana Caranya Menjadi Sesuatu Yang Nyata Tapi Bukan Hanya Sesuatu Yang Nyata Yang Tidak Bermanfaat Tapi Selalu Berpikir Satu Kebermanfaatan Kedua Adalah Penyelesaian Masalah Dari Segala Permasalahan Sosial Atau Yang Ada Dan Itu Kalau Bisa Di Dalam Projek Itu Tidak Sembarangan Ibu Anak Anak Selalu Ditanya Apa Latar Belakang Teorinya Kamu Mau Bikin Ini Kenapa Apa Tujuannya Itu Akan Terbiasa Sampai Udah Gede Udah Gede Kita Biasa Sekali Berpikir Dan Berlaku Sistematis Jadi Kalau Mau Misalnya Anda Mau Bikin Apa Berdagang Sesuatu Nanti Udah Gede Itu Terbiasa Belum Apa Udah Bikir Oh Ini Kenapa Dibutuhkan Oleh Masyarakat Survei Dulu Udah Gitu Nanti Kira-kira Apa Nggak Ada Kemungkinan Permasalahan Nggak Kedepan Kayak Tadi Bu Halida Bilang Antisipasinya Apa Itu Adalah Bentuk Yang Akan Nanti Pada Saat Udah Gede Eh Biasa Mewujudkan Dari Segala Ide Menjadi Sebuah Produk Atau Jasa Yang Bermanfaat Untuk Dirinya Ketidaknya Dan Untuk Masyarakat Gimana Ada Tambahan Mungkin Dari Bu Hal Atau Para Guru Dari Berhubungan Dengan Resiliensi Oh Sangat Terima kasih Nah Ini Yang Paling Saya Getek Ibu Ibu Anak Sekarang Itu Katanya Kan Lembek Ya Karena Hidup Di Dalam Zaman Yang Segala Sesuatu Dimudahkan Nah Dengan Begini Terus Terang Ini Adalah Tantangan Luar Biasa Orang Tua Juga Gampang Ini Mengawali Anak Anak Juga Ini Tantangan Tapi Kalau Sudah Biasa Dengan Sesuatu Yang Susah Jangan Dikasih Yang Gampang Berilah Sesuatu Yang Susah Sebagai Tantangan Jadi Dia Tahu Dan Dia Tidak Akan Kebingungan Menghadapi Kehidupan Kedepannya Akan Bukan Lebih Mudah Tapi Lebih Menantang Begitu Ya Thank you Bu Pertanyaannya Silahkan Ada yang Mau ditanyakan Alia Kelas 4 Ya Ini Ya Alia Kelas 4 Belahkan Maaf Men Kepencet Oh Kepencet Gak Apa Kalau Gitu Tos Sama Aku Ya Aku Juga Mau Tos Sama Alia Se Se Ya Oke Terima kasih Ya Aira Mau ngomong Silahkan Oh Ini Aira Betul Silahkan Gimana Aira Nama Aku Aira Aku Dari Sekolah Pelangi Ya Salam Kenal Aira Gimana Menurut Aira Tadi Projeknya Gimana Projeknya Bagus Terus Nanti Gimana Nanti Mau belajar Kayak gitu Iya Oke Katanya Bagus Katanya Tadi dia Menyimak Dari awal Sampai Akhir Katanya Dia Apa Terkesima Lihat Teman-temannya Nanti Di Bestari Jago Public Speaking Jadi Kayaknya Udah terlatih Sekali Nanti Minta dilatih Akhirnya Juga Mau Bisa Jago Public Speaking Iya Mau Oke Bilang Mohon banget Gimana Mau Mau Diajarin Mau Diajarin Oke Terima kasih Gitu aja Apa Tanggapannya Keren banget Apa Teman-teman Dari Bestari Kelas 3 Kelas 2 Tadi Hebat Terima kasih Wassalamualaikum Wassalamualaikum Terima kasih Aira Dan bundanya Aira Sama-sama Belajar Sama-sama belajar ya Mem Memah Aira Dan Aira We will learn Together Trust me Ya Oke Hai semua Aku boleh ikut Komentar Enggak Boleh Bu 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 Ini kangen Banget Ini Buat Semua Mem Dan Bapak Keluarga Besar Bestari Utami Ya Mungkin Apa Namanya Ikutan Sharing Dengan Teman-teman Semua Jadi Alhamdulillah Kami itu Sudah Bergabung Dengan Bestari Utami Dan Adi Widya Itu Sejak Dari Tahun 2014 Hingga Saat Ini Gitu Jadi Dua Anak Kami Kiano Dan Kevin Itu Sudah Dari Adi Widya Kalau Kevin Itu Sudah Dari PG Kemudian Kiano Itu Dari K1 Jadi Sedikit Menambahkan Mungkin Yang Disampaikan Oleh Mem Hal Dan Mem Tanti Tadi Bahwa Memang Apa Ya Secara Natural Secara Fitrah Kemudian Kami merasa Anak-anak Itu dibimbing Sesuai Dengan Usianya Untuk Kemudian Apa Ya Diantarkan Kejenjang Kehidupan Berikutnya Gitu Jadi Memang Apa Ya Kami Kami Sebagai Orang Tua Merasa Bahwa Gak Yang Lagi Gini Kamu Harus Mandiri Umur Sudah Sekian Kamu Harus Sudah Bisa Ini Dan Segala Macam Tetapi Dengan Konsep Pembelajaran Seperti Ini Sesuai Dengan Usianya Kemudian Anak-anak Ini Mampu Mandiri Sesuai Minimal Sesuai Dengan Usianya Kemudian Memang Benar-benar Belajar Kehidupan Itu Bahwa Kehidupan Suatu saat Kamu Harus Bertanggung jawab Terhadap Apa yang Kamu Kerjakan Kemudian Kamu Merencanakan Apa yang Ingin Kamu Capai Kemudian Kamu Menentukan Nanti Golmu Itu Akan Apa Namanya Akan Apa Sehingga Memang Dari Projek Akhir Itu Juga Sebenarnya Belajar Tentang Kehidupan Gitu Kami Kangen Sekali Dengan Suasana Berstari Utami Karena Tidak Saja Kemudian Anak-anak Bersekolah Tetapi Juga Berproses Di sana Dan kami Merasa Seperti Masuk Ke Adi Widya Dan Bestari Utami Itu Seperti Masuk Kepada Sebuah Keluarga Jadi Apapun Yang Kita Hadapi Kita Hadapi Bersama Anak Kita Adalah Anak Bestari Utami Begitu Juga Dengan Anak-anak Lainnya Jadi Kita Sudah Seperti Keluarga Itu Kesannya Terima Kasih Sama-sama Makasih Bunda Kita main Ke Wonosoboda Yuk Yuk Ayo Dari gunung Di sana Naik ke gunung Lagi di sini Dieng itu Sangat indah Sindoro Menanti Sindoro Sumping Menanti Terima kasih Bunda Kiano Dan Kevin Baik Mungkin Kita Kembalikan Ke MC Akilah Dan Juga Nira Silahkan Silahkan Akilah Hadirin Rangkaian Acara It's Me Patut Telah Sesuai Dilaksamakan Semoga Hadirin Sekalian Terhibur Dan Apa yang Kak Sampaikan Dapat Bermanfaat Bapak Dan Ibu Bapak Dan Ibu Jangan Ragu Ragu Untuk Menyekolahkan Putra Dan Putrinya Di Sekolah Kami Kami Tunggu Burung Burung Irian Burung Cendrawas Burung Cendrawas Cukup Sekian Dan Terima kasih Sampai Jumpa Terima kasih Terima kasih Mem Lesa Kita foto dulu Mem Lesa Mem Belumnya Biasa Wow Keren Wow Keren Wow Keren Wow Wow Keren Hebat Sekali Hebat ya Tepuk tangan Untuk Anak-anak Kelas 2 Dan kelas 3 Mem Siti Pak Dede Mem Leni Mem Rani Juga guru-guru Semuanya Dan asisten Semuanya Terima kasih Terima kasih Juga untuk Orang-orang Hebat Kepala sekolah Orang tua Terima kasih Anak-anak Hebat Terima kasih Terima kasih Mungkin Saya terharu Betul ya Betul Pak Dede Walaupun Tidak Bisa Apa Menjampingi Secara keseluruhan Ya Tapi Mungkin Berkat Ini kerjasama Antara sekolah Juga rumah Dengan orang tua Ya Sehingga Anak-anak Yang betul-betul Apa tuh Berjuang Betul-betul Mau belajar Itu kelihatan Sekali Jadi Terima kasih Untuk Anak-anak Kelas 2 Dan kelas 3 Yang telah Mau berjuang Di masa pandemi Walaupun Kita secara Tidak langsung Bisa menyerap Apa yang Materi Yang seharusnya Anak dapatkan Nah itu Sekali lagi Tidak maksimal Dengan kondisi ini Tapi Mohon maaf Sekali lagi Atas kerjasama Dengan orang tua Juga Pembelajaran Untuk Tahun ajaran ini Bisa berjalan Walaupun Sekali lagi Tidak maksimal Oke Terima kasih Semuanya Untuk orang tua Untuk kepala sekolah Dan juga Guru-guru yang lain Yang selalu Bekerjasama Saling mengisi Ya Untuk Kelancaran Pembelajaran Terutama Untuk acara Kali ini Terima kasih Selamat Siang Semuanya Sampai jumpa lagi Terima kasih Amin Amin